Ya, pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, menyatakan Pancasila sebagai filosofis Gronsley, sumber daripada sumber hukum yang ada di Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Edi Perwanto saat menghadiri upacara peringkatan hari lahir Pancasila tahun 2024 pada Sabtu pagi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, menghadiri upacara peringkatan hari lahir Pancasila yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi, Sabtu 1 Juni 2024 pagi. Upacara ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan diikuti oleh Unsur Forkopimda dan seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Peringatan hari lahir Pancasila 2024 ini mengangkat tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Umas 2045. Diharapkan tidak hanya menjadi butir-butir indah saja, akan tetapi implementasi pada kehidupan yang nyata dari nilai butir-butir tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Saat Jiwa Wancarai usai mengikuti upacara, Ketua DPRD Edi Perwanto menyebut bahwa ketika nilai dari tiap-tiap butir Pancasila ini dilaksanakan dengan konsistensi dan cara-cara yang baik, maka Indonesia dengan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang cerdas dan hidup dalam suasana berkeadilan dapat terwujud. Selain itu, Edi Perwanto menerangkan bahwa Pancasila sebagai filosofis kronoslek, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila itu butir-butir indah, penggalinya terutama di Indi, berkontemplasi dengan alam, akan munculkan butir-butir yang luar biasa sebagai pembersatu bangsa. Menurut saya hari ini, Pancasila jangan menjadi butir-butir yang indah saja, tapi implementasi, interpretasinya, pada kehidupannya nyata, ini bisa dilaksanakan. Yakinlah ketika kita konsisten melaksanakan Pancasila dengan baik, maka Indonesia yang melindungi, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang cerdas, dan karena sosial itu bisa terwujud. Pancasila sebagai filosofis kronoslek, sumber daripada sumber hukum yang ada di Indonesia. Maka, ya. Lebih lanjut, pada peringatan Harla Pancasila 2024 ini, Edi Perwanto mengajak seluruh elemen masyarakat, setidaknya mampu menjaga dan menjadikan momentum ini untuk menumbuhkan energi positif membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Rian Can Can, Jack TV melaporkan.